Masih terkenang saat-saat ditempang Di tengah rimbang, yel-yel bersama Masih terngiang ucapan seorang kawan Kenakan topimu esok pembaretan Ku tak akan lelah Ku tak akan letih Untuk Indonesia ku Seragam hijau yang lekang di badan Ingatkan ku akan satu perang Laras sepatu syal ikan di kepala Temaniku untuk jagai hutan Ku tak akan lelah Ku tak akan letih Untuk ibu bertiwi Masra-matra merasuk di dalam jiwa Kuatkan seluruh raga Panji-panji berkibar di tapak ini Ku pegang sebagai janji Pasukan rimbang Pasukan rimbang Pasukan rimbang Pasukan rimbang Pasukan rimbang Pasukan rimbang Tidak akan lelah, Tidak akan letih Saya Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan dukungan untuk terhadap proyek perubahan tiklet kepemimpinan nasional tingkat 2 yang mengangkat pelindungan hutan korbola batif bersama masyarakat di terapur di hutan konservasi Yang akan dilembagakan melalui Peratuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Karena masyarakat selama ini telah bersama-sama kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menjaga kawasan-kawasan konservasi Saya berharap kerjasama ini dapat berlangsung selamanya untuk menjaga ibu petiwi yang kita cintai Saya Daruri Wonogiburo, sekarang Anggota DPR RI Komisi 4 yang bidang ibu hutanan dan sebelumnya saya pernah bertugas di Kementerian Kehutanan Dan terakhir sebagai Dirjen PHK Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Saya sangat mendukung program Deklat 2 dalam rangka keberadaan mendukung kerjasama mitra dengan masyarakat Untuk bisa bekerjasama mengamalkan khususnya hutan konservasi yang ada di Indonesia Mudah-mudahan ini bisa berjalan sehingga para lulusan tamatannya akan berguna membantu kerjasama antara masyarakat Dengan Kementerian Perhutanan dan Lingkungan Hidup khususnya di bidang konservasi Saya Satiawan, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Mendukung proyek perubahan yang berjudul kolaborasi dengan Mitra Polhut Untuk mendukung pengamanan kawasan konservasi di seluruh Indonesia Saya berharap dengan proyek perubahan ini akan meningkatkan efektivitas pengamanan kawasan Dan integritas serta keutuan kawasan konservasi Serta keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya bisa tetap terstarik Nah bisa mendukung apa yang menjadi pekebijakan ke depan Kajian pekebijakan yang berkait dengan pembuatan pelabagaan Pembuatan kapasitas misalkan metropolit kita Untuk mendukung tugas-tugas perlindungan pengamanan hutan di seluruh PT di seluruh Indonesia Saya Kepala Balai Taman Nasional Alaspurwo, Mavita Kusmawardani Mendukung penuh inisiatif dari Pak Sekdid Penekakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Dalam menginisiasi peraturan Menteri LHK terkait perlindungan hutan kolaboratif Bersama masyarakat Mitra Polhut di kawasan konservasi Harapan kami dengan adanya peraturan ini akan lebih mengoptimalkan Kinerja-kinerja perlindungan hutan khususnya di kawasan konservasi Dan mensinergikan antar kementerian lembaga Serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan di kawasan konservasi Selamat Pak Saya Dr. Umamat Rahmat, S.U.T. MP, Kepala Bali Besar Taman Nasional Gunung Luser Mendukung sepenuhnya proyek perubahan yang sedang dilakukan oleh Bapak Sekdid Jan Gakum, Bapak Anto Semoga proper yang sedang dibuat Yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang perlindungan kolaboratif bersama masyarakat Mitra Polhut di hutan konservasi Akan membawa kebaikan dan keberhasilan dalam pengelolaan hutan konservasi bersama masyarakat Semoga sukses dan kami yakini proper ini sangat berguna bagi kami di kawasan konservasi Sukses Horas! Sampu Rasun, saya Irzal Ashar, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak Mendukung penuh proyek perubahan yang dilakukan oleh Bapak Anto Sekdid Jan Gakum tentang MMP Sehingga nanti di dalam pengelolaan kawasan konservasi bisa dilakukan secara optimal Keren Pak Anto, selamat! Terima kasih Pak Edian Saya Bupati Sigi mendukung penuh proyek perubahan Bapak CSD Jan Yang tentunya melakukan penguatan-penguatan terkait dengan kegiatan-kegiatan di kawasan hutan Dalam rangka menjaga lingkungan hidup di Indonesia Terkhusus mitra polkut masyarakat dan pemerintah daerah Pimpinan lebih memperhatikan kita lah MMP sini Agar supaya ketika kita melakukan penindakan kita dipayungi hukum yang lebih kuat Tidak lagi kita berpikir salah bertindak Karena selama ini untuk penegakan kan ada lembaga sendiri Dan ketika kita dipayungi hukum tanah kuat kita bisa bekerja secara maksimal PIMP harapannya bisa ada di seluruh Indonesia itu yang pertama Dan menjadi kelebihan yang secara administrasi itu langsung bersama KNHK Harapannya untuk PIMP semoga tetap solid dan tetap jahat selalu Ya harapannya MMP ini bukan hanya sekedar MMP Cuma sebagai mitra saja tapi sudah menjadi bagian dari Taman Nasional PNU MMP Horas PIMP JOS Untung MMP hebat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih